Intro Dunia kerja birokrasi menuntut para aparatur sipil negara untuk menyelenggarakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Oleh karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang amanah dan timbiang kompak Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh Azhari dalam amanatnya pada apel rutin Korps Pegawai Republik Indonesia di halaman kantor gubernur Aceh pada Senin 20 Maret 2023 Ia mengatakan kesuksesan tidak bisa digapai sendiri Kesuksesan dalam dunia kerja birokrasi adalah kerja-kerja tim Oleh karena itu bangunlah tim yang kompak dan selain itu jadilah pribadi yang amanah dan tidak menolak amanah atau tugas yang dipercayakan Jika kedua hal ini dijadikan modal kerja Insya Allah upaya menyelenggarakan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan terlaksana Untuk diketahui bersama ini merupakan apel terakhir atau apel perpisahan Azhari selaku ASN Pria yang telah mengabdikan diri selama 34 tahun di dunia birokrasi ini akan memasuki purna tugas pada 1 April 2023 mendatang Sebagai nota dinas sekda Aceh dan bentuk penghormatan Hari ini pria yang telah malang melintang di dunia birokrasi Aceh itu didapuk sebagai inspektur upacara Kepada para peserta apel, Azhari juga berpesan untuk selalu memahami hal detail dan teknis dalam bekerja agar kerja-kerja menjadi lebih mudah Azhari memulai karir sebagai ASN pada tahun 1989 sebagai staff di kota administratif Luxmaui Seiring waktu, Azhari mendapat promosi pada tahun 1994 Selanjutnya di tahun 2003, setelah kembali dari pendidikan pasca sarjana Azhari muda dipercaya menduduki jabatan Eselon II sebagai kepala cabang di Spenda Kotif Luxmaui Terima kasih telah menonton!